Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Seperti kita tau, Riot Games selaku developer game MOBA terkenal League of Legends mengumumkan League of Legends Wild Rift untuk mobile dan konsol Walaupun sama-sama League of Legends, namun Riot mengembangkan Wild Rift dengan menyesuaikan platform mobile dan konsol Intinya game ini bakalan tampil beda Riot mengembangkan game ini dari awal Bukan hanya part dari PC ke mobile Mereka ingin kontrol baru ini terasa alami dan cocok untuk mobile dan konsol Sekarang kita lihat apa perbedaan League of Legends Wild Rift dan League of Legends Summoner Rift Perbedaan pertama adalah dalam hal gameplay dan map League of Legends PC atau Summoner Rift membutuhkan waktu yang lama dalam hal gameplay Karena itu Riot merombak gameplay dan map dari game ini Wild Rift untuk mempercepat waktunya Sehingga cocok untuk para gamer mobile yang memang lebih casual dan tidak ingin berlama-lama bermain dalam satu match Jadi Riot memutuskan untuk mengubah map untuk gameplay yang lebih cepat Jika satu match League of Legends PC membutuhkan waktu kisaran 25-40 menit League of Legends Mobile hanya membutuhkan waktu 15-20 menit saja Rata-rata ya kisaran bisa saja sih lebih dari itu Seperti game mobile AOV dan Mobile Legends Jadi lebih singkat waktunya Mengapa bisa lebih singkat? Tentunya ada beberapa yang diubah oleh Riot Games Pertama adalah batas level Level Champions League of Legends PC adalah level 18 Sedangkan League of Legends Mobile mentok di level 15 Ultimate juga bisa diproleh di level 5 Uniknya setiap ability yang akan digunakan bakalan ada suara untuk mengingatkan saat ability sudah siap Jadi kita tidak mudah lupa Di League of Legends PC kita harus last hit untuk mendapatkan goal Berbeda dengan di Mobile Minion-minion yang mati di dekat Champions memberikan sedikit mask Walaupun begitu Last hit atau pukulan terakhir tetap akan lebih banyak mendapatkan goal Begitu juga dengan summoner spell Riot memutuskan untuk mengurangi cooldown spell sampai setengahnya Misal biasa yang cooldownnya lama mencapai 5 menit Dikurangi jadi 2,5 menit saja di Wild Rift Walau begitu setiap Champions tetap membawa 2 summoner spell Tata letak peta sih tetap sama Tapi tidak ada 2 tower yang langsung melindungi Nexus utama Memang biasanya game mobile-mobile seperti ini sih Tentu untuk mempersingkat gameplay Super Minions akan muncul setelah tower hancur Dan Nexus melindungi diri sendiri dengan tembakan turret Turret juga tidak ada plat Seperti kita tahu Turret dengan plat akan lebih kuat dengan armor dan lebih banyak XP Di versi mobile tidak ada Perbedaan kedua adalah Sistem kendali dalam gameplay Dalam League of Legends Wild Rift kita menggunakan dual analog Di PC kita yang sudah terbiasa menggunakan mouse dan keyboard Tentu harus beradaptasi dulu dengan dual analog Apalagi buat kalian yang belum terbiasa memainkan game mobile dengan touchscreen Tetapi bagi kalian pindahan dari AOV atau Mobile Legends tentunya sangat mudah beradaptasi Peta berada di sudut kiri atas agar tidak mengganggu sistem kendali Analog kiri untuk bergerak dan analog kanan untuk menyerang skill sekaligus membidi Champions juga akan otomatis mengarah ke minions dengan XP terendah dan kamera akan zoom out saat kalian menggunakan skill jarak jauh Ada juga tombol khusus untuk menargetkan champion dan tower musuh di sisi kanan Sebenarnya ini semua familiar buat kalian pemain MOBA mobile Tapi buat para PC gamer yang pindah ke LOL Mobile jelas membutuhkan adaptasi Perbedaan berikutnya adalah pilihan champions dan animasinya League of Legends PC memiliki hampir 150 champions dan belum tentu semuanya cocok dimainkan di mobile Untuk awal Riot sudah memberikan 41 champions Gue udah bahas semua hero nya Silahkan kalian cek link nya di deskripsi buat kalian yang pengen tau siapa saja hero nya Tentu saja berikutnya Riot Games akan menambahkan champion ini sedikit demi sedikit Dengan penyesuaian untuk versi mobile dan konsol Desain champions sama persis bedanya Wild Rift akan menampilkan animasi saat pemilihan hero Kita bisa melihat champions, skin dari setiap sudut, pose mereka, serangan mereka yang ditampilkan dalam bentuk animasi yang menarik Berbeda dengan summoners Rift yang hanya menampilkan gambar saja Tentunya dalam hal ini wild Rift lebih unggul karena animasi akan tampil lebih cantik di mata para pemain Item atau barang-barang lain akan tersedia di toko Teleport juga jadi barang Kalau di versi PC kan bentuknya summoner spell alias mantra Satu lagi kita hanya bisa membeli barang dan equipment di markas Tidak bisa di sembarang tempat seperti AOV dan Mobile Legends Kalau yang ini sama saja sih dengan versi PC Gue pikir lo Mobile bakalan bisa beli barang di mana saja Tapi ternyata tidak Tetap mengikuti cara versi PC Wild Rift dan summoners Rift game yang berbeda Jadi tidak akan bisa bermain bersama alias crossplay Walau begitu kedepannya ada kemungkinan crossplay ini bisa dilakukan oleh gamer mobile dan konsol Karena game mereka sama Namun hal ini masih dipertimbangkan oleh Riot Games Karena game yang berbeda Kalian pemain League of Legends PC saat pindah ke mobile tentu harus memulai dari awal Namun tenang saja karena Riot Games tetap memberikan bonus hadiah bagi pemain LoL PC yang bermain LoL Mobile Jika kalian mendaftar dengan akun Riot yang sama Oke segitu dulu dari gue tentang League of Legends Bagaimana? Apa kalian tidak sabar ingin memainkan game ini? Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!